Nah saat ini saya berada di sebuah cafe di daerah selatan kota Jogja Nah kita lihat yuk seperti apa suasananya Ini kita muter-muter ya Dekorasinya bagus, catnya bagus Ya ruangannya asik lah buat nongkrong-nongkrong Dan disini saya berjanji untuk ketemu dengan teman-teman Harusnya dari sore jam 4 Tapi saya baru bisa datang sekitar jam 8 malam Tapi it's okay, yang penting saya datang memenuhi janji dengan teman-teman Yuk kita temuin yuk teman-teman kita Hai Mas Jogja Hai As always, saya mongkrong Mungkul Hai Halo Mas Jogja Mas Jogja kok telah datangnya Iya Satisitasi vitamin Halo Halo Wah, so sibuk Halo Halo Halo, gede banget ini pas mukaan Hahaha Yang lain jari-jari semua Hehehe Tempat ini Dari aku tadi masuk Estetis Terus Kayak untuk chill, chill Teman-teman Santai, enjoy Dan gak terlalu berisik Dan gak terlalu Dari jalan raya juga gak terlalu dekat Jadi kita enjoy lah Untuk makanan enak? Tadi aku pesen nasi goreng Iya, sekurangnya enak Kalo aku Tadi pesen karbunara Cuma Standart sih karbunaranya Terus Mungkin yang lebih enak menutup kopinya Cuma aku menyiangkan satu Gak ada shelter di parkiran motor Di sini Di sini Ini kalo siang Pasti akan enak sekali Karena Pemandangan luas Dan Ini kayaknya seperti ada panggung Jadi kalo Mungkin ada event Bisa bikin disini Untuk pengalaman makanan disini Banyak banget kursinya Enak Lumayan Terus Tempatnya rekomendasi Karena Viewnya bagusnya Kalo pas siang ya Kalo malem Agak kurang-kurang sih Ya Instagramable ya Instagramable Gak gitu Gak gitu Ceritaku Apa ya Tempatnya tuh enak Buat foto-foto juga enak banget Terus red velvetnya enak pul Lepet ice creamnya dua scoop Aku satu scoop Ya aku dua scoop Ini dia gak mau sama kamu Kenapa bisa beda Satu dua satu satu Selalu Yang bikin Tidak sama Gak mau sama kamu Baik Tantiknya udah keluar gak sih Tantiknya udah keluar gak sih Kayaknya tadi Masih ada tadi Masih julirnya Gitu Aku kalo mau jawa tuh Tantiknya keluar loh Gimana kalau jauhnya Gimana Gimana Mirna Tadi sekarang gak belanja di pasar ya Kata ya Iya Jadi super malam sih loh Super malam Ya Udah gak Udah gak dipasar lagi Udah habis Udah habis Sepia nyampe sini jam berapa? Aku sampe sini Kamu dateng jam berapa bay? Aku agak telat mas Juro tadi jam Jam berapa ya? Jam maghrib nih baru dateng Maaf banget temen-temen ya Tapi jam 6 lah Tapi masih sempet foto-foto sama temen-temen? Sempet foto sama temen-temen Di dalam School Team Tadi seru banget Ya maaf aku telat ya Maaf aku telat ya Maaf mas Juro Seperti kando dateng sekarang Ya komen dong tentang tempat ini Tempat ini seru sih ini pertama kali aku kesini Terus juga gak terlalu jauh dari rumah Karena masuknya masih di daerah selatan First time juga baru tau ada cafe Tadi kalau siang atau sore Suasana di sini seperti apa? Hujan beras Tadi di sini hujan ya? Tapi kalau untuk foto-foto pemandangannya? Bagus Dapet umurin berapa? Pertama karena misalnya bagus kafenya bagus makanannya bagus dan enak maksudnya makanannya dengan korsi segitu dan minumannya juga terbilang murah makanan minumannya murah maksudnya yang luas comfortable kayak gini emang fightnya bagus gitu loh yang kayak lucu dan survive sawah aku datang jam 5 kurang 10 sempat foto bareng-bareng sempat apa kesan hidayat dengan tempat ini kesan dengan tempat kosi ya terus makanannya oke lah enak lah di bobot terus sebenarnya lebih finis mas darahnya lebih enak ini pertama kali aku pertama kali karena ini baru juga terus sebenarnya kalau intention pertama kesini ya karena pengen ketemu teman-teman sih jadi selain tempatnya oke ketemu teman-teman juga jadi asik gitu ada juga susi yang kayaknya ini mejanya permanen dari apa namanya semen terus tempatnya ini pasti kalau sore makanya teman-teman mau milih disini karena sore sangat menyenangkan dan ini kita lihat ada kursi-kursi tahun 80-an ya kursi-kursi rotan tahun 80-an kita lihat kita lihat ya tuh masalahnya disana sawah sebentar terima kasih Terima kasih telah menonton